Buku pertama Pangeran Menjangan Karya Sin Yung bagian 22 Bok Yam Seng menatap bocah di depannya dengan pandangan tajam, alisnya menjungkit ke atas, kawanan anjing bangsa Tak Chu hendak menawan aku tanyanya dengan nada sinis Tidak semudah apa yang kau katakan, Wihyo Chu Siopo tertawa Memang ilmu silat Siow Ong Ya tinggi sekali, katanya, di seluruh negeri ini, mungkin sulit lagi dicari tandingannya, jarang sekali ada orang yang sanggup melawan Siow Ong Ya Mungkin bangsa Tak Chu tidak sanggup menawan Siow Ong Ya, tapi bagaimana dengan orang lainnya? Anggota lain dari Bok Ong Hu maupun sahabat-sahabat Siow Ong Ya belum tentu selihai Siow Ong Ya sendiri Nah, bagaimana kalau di antara mereka, ada yang terjatuh ke tangan bangsa Tak Chu? Bukankah kejadian itu akan membawa kesusahan dalam hati Siow Ong Ya wajah si pangeran muda itu langsung berubah hebat? Dia pasti tidak merasa puas Wihyo Chu bentaknya dengan suara keras apakah Hio Chu sedang menyindiri aku tidak? Siow Ong Ya, sekali-sekali tidak sahu Siow Po tenang, bukan begitu maksudku Seumurku ini, aku sudah sering dihina orang Tetap aku sendiri tidak pernah menghina siapapun orang telah mencekal lengan kunah Lihatlah sendiri buktinya, ketika itu aku benar-benar kesakitan Sehingga seperti mengalami kematian lalu hidup kembali Itulah akibat perbuatan Pek Ji Hyap yang tenaga dalamnya tidak ada tandingannya Lebih-lebih dua jurus Heng Sao Chi yang kunda kaosan liuswi yang hebat luar biasa Kalau kedua jurus ini dipakai untuk menolong sahabat kalian Tentu sangat tepat dan akan berhasil dengan baik Apalagi kalau dipakai untuk menyambar sesuatu Misalnya kambing atau kebau Tentu lebih berhasil lagi wajah Pek Hon Hang menjadi merah padam Dia merasa malu sekaligus mendongkol Hamp saja dia mengumbar hawa amarahnya Tetapi untunglah dia masih bisa mengendalikan diri Bok Yam Seng segera menolahkan kepalanya dan melirik sekilas kepada Liu Tai Hong Dia merasa ucapan Hyo Chu dari Tianti Hwe ini mengandung makna yang dalam Saudara kecil, Liu Tai Hong segera berkata Perkataanmu itu mempunyai maksud yang dalam sekali sehingga sukar bagi kami untuk menjajakinya Saudara kecil, maafkan kami yang masih kurang mengerti sebaliknya Wee Siopo tetap tertawa Liu Lo Yacu terlalu sungkan sahutnya Tidak sanggup aku menerima penghargaan yang terlalu tinggi Sebetulnya ucapanku dangkal sekali dan tidak berarti apa-apa saudara kecil Kata Liu Tai Hong kembali Kalau tidak salah, kau bermaksud mengatakan bahwa ada orang kami yang telah ditawan oleh bangsa Tachu Bukankah begitu? Atau, kau mempunyai maksud yang lain tidak ada maksud lainnya sama sekali Sahut Siopo Bok Siopo ong ya, Liu Loong Hiong Anggap saja aku sudah minum arak terlalu banyak sehingga mabuk dan ucapanku jadi ngelantur yang bukan-bukan Hektometar terdengar lagi Bok Kiam Seng mendengus dingin Wee Siopo, kedatanganmu kemari ternyata hanya untuk bergurau dan menyakiti orang? Ataukah sedang mencari hiburan? Oh, Siopo ong ya, sahut Siopo Rupanya Siopo ong ya hendak mencari hiburan Apakah di kota raja ini Siopo ong ya belum pernah berpelesiran kemana-mana? Kiam Seng semakin heran Bagaimana? Apa yang kau maksudkan tanyanya? Kota raja ini luas sekali, kata Siopo Di kota Kun Beng di Provinsi Inlam kalian tidak seluas kota raja ini Bukan hati pangeran muda ini semakin panas Memangnya kenapa tanyanya dengan nada jengkel? Ho An Kong juga bingung mendengar kata-kata ketuanya yang tidak karuan Karena itu dia membuka suara Memang kota Peking ini merupakan kota yang besar dan indah sekali Sayangnya telah diduduki oleh bangsa takcu Kita adalah orang-orang yang berdarah panas Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak menjadi marah Karenanya Siopo telah mengundang kami menghadiri perjamuan ini Kebaikan ini tidak dapat kami embas satu asnya Karena itu, kami ingin melakukan suatu Kapan kah kiranya Siow Ong Ya mempunyai waktu luang? Aku ingin mengajakmu berpesiar Kalau ada orang yang kenal baik wilayah ini Tentu Siow Ong Ya tidak akan kesasar Sebaliknya kalau Siow Ong Ya pergi sendiri berjalan-jalan Lalu tak sengaja salah masuk ke dalam isana raja Oh walaupun Siow Ong Ya berkepandaian tinggi Urusannya bisa gawat sekali Saudara kecil, di dalam kata-katamu tersembunyi Maksud lainnya tukas liutai Saudara kecil, kita adalah orang-orang sendiri Ada apa-apa, silahkan kau katakan terus terang saja Orang tua yang lihai ini menerka ada sesuatu yang penting Karena itu dia bersikap sabar Tidak ada yang lebih jelas lagi dari kata-kataku ini Sahut Siow Po Para sahabat dari Bok Siow Ong Ya sangat lihai kepandainya Terlebih-lebih kedua jurus Heng Sao Chiang Kun dan Kaosan Liu Sui Tidak ada yang sanggup menandinginya Tapi, di kota raja Kalau orang pergi berpesiar tapi tidak tahu jalan Mungkin dia bisa keliru masuk Cikim Siya Kota terlarang itu Liu Tai Hong dan Bok Yam Seng saling menatap sekilas Mereka menganggap tamunya ini agak aneh Lalu bagaimana baiknya tanya Tai Hong? Menurut apa yang ku dengar, Sahut Siow Po Kota terlarang mempunyai banyak pintu Satu per satu seperti jumlah pendopo-pendopo di dalamnya Siapa yang jalan di dalam kota terlarang Apabila tanpa raja atau permaisuri yang menunjukkan jalan Mudah sekali orang tersesat bahkan ada kemungkinan kesasar dan tidak bisa keluar Lagi untuk seumur hidup Aku adalah seorang bocah yang tidak berpengalaman Karena itu aku juga tidak tahu Ada atau tidak kemungkinan raja ataupun permaisuri menjadi penunjuk jalan di malam gelap bulita Bisa jadi, dengan nama besar Bok Siaw Ong, ya, si raja cilik atau si nenek sihir menjadi ketakutan dan bersedia menjadi petunjuk jalan Hal ini sukar dikatakan Siaw Po sudah biasa memaki Ibu Suri sebagai nenek sihir atau perempuan jalan Tapi baru kali ini dia mengatakannya di depan umum, hal ini justru membuat hatinya menjadi senang Sedangkan para hadirin yang lain justru merasa heran mendengar Siaw Po menyebut Ibu Suri sebagai si nenek sihir Baru kali ini mereka mendengar ada orang yang menyebut kata-kata itu terhadap Ibu Suri Tanpa dapat mempertahan diri lagi, Ho An Kong dan anggota Tianti Hwe lainnya jadi tertawa geli Terdengar Liu Taihang berkata, orang-orang sebawahannya Siaw Ong Yabia bekerja dengan tuiti Tidak mungkin mereka nyasar masuk ke dalam kota terlarang Menurut kabar yang kami dapatkan, Go Sen Kui mengutus putranya datang ke kota raja Bisa jadi ia memerintah orang-orang yang membuat kekacauan Kemungkinan seperti ini ada saja bukan Siaw Po menganggukan kepalanya Apa yang Liu Lu Yacu katakan memang tidak salah Aku mempunyai seorang teman berjudi yang menjadi pengawal dalam istana Dia mengatakan tadi malam terjadi penyerbuan di istana oleh sekelompok penjahat Dia menghentikan kata-katanya sejenak Kemudian mereka mengenali orang-orang itu sebagai bawahan Bok Siaw Ongnya Bok Yam Seng mengeluarkan seruan tertahan Terang dia terkejut sekali Apa tangan kanannya bergetar Sehingga cawan araknya terlepas dan jatuh pecah di atas lantai Tadinya aku juga tidak percaya Tapi aku berpikir lagi Keluarga Bok terdiri dari para patriot pecinta bangsa Mereka memgirim orang untuk membunuh Raja Tachu Hal itu perlu dikagumi sekarang mendengar ucapan Liu Lu Yacu Ternyata mereka adalah orang-orang kiriman Go Sam Kui Kalau begitu, orang-orang itu tidak boleh diampuni Nanti aku harus mengatakan kepada temanku itu Agar para penyerbu itu diberi hukuman berat Coba bayangkan saja Orang-orang Go Sam Kui pasti bukan terdiri dari manusia baik-baik Karena itu, mereka harus disiksa biar kapok saudara kecil Tanya Liu Tai Hong Siapakah nama sahabatmu itu? Apa pangkatnya dalam isana siwipo menggelengkan kepalanya? Dia hanya seorang siwi yang pangkatnya rendah sekali Malah dia merupakan orang baru dan belum diberikan kepercayaan penuh Tugasnya kebanyakan melayani para siwi yang sudah senior Dia tidak mempunyai si ataupun nama Kami biasa memanggilnya Lili Tau Siau Sam Kui atau si Kepala Kurapan Menurutnya, para tawanan itu dibelenggu tadinya Aku berpikir untuk menyuruh Siau Sam Kui memberi makan kepada mereka Tapi sekarang Liu Lung Hiong mengatakan bahwa mereka adalah kaki tangan bangsa pengkhianat Nanti aku minta sahabatku itu membaco kaki mereka Agar tidak dapat melarikan diri aku cuma menerka Kata Liu Tai Hang cepat, tidak berani aku memastikannya Karena mereka itu berani menyerbu istana Boleh dibilang mereka juga terdiri dari orang-orang yang bernyali besar Karena itu, Wihio Chu, ada baiknya kau minta sahabatmu itu memperlakukan mereka secara baik-baik saja Sahabatku itu baik sekali kepadaku, kata Siau Po Sering dia mengajak aku bermain judi, kalau kehabisan uang Aku suka meminjamkan barang 8 atau 10 Pail Dan aku tidak pernah memintanya kembali Karena itu, apapun permintaanku dia tidak pernah menolaknya Baguslah kalau begitu, sahut Liu Tai Hang Sebenarnya berapa jumlah orang yang ditawan dan siapa saja nama mereka itu? Mereka bernyali besar sehingga kami merasa kagum Bagaimana perlakuan yang mereka terima sekarang ini? Baik atau buruk? Wihio Chu, kami bersyukur sekali andai kata kau dapat menolong kami mencari keterangan tersebut Siau Po menepuk dadanya Gampang Tidak ada urusan yang lebih gampang lagi daripada itu Kata Siau Po mengagulkan diri Sayang mereka bukan orang-orangnya Siau Ongnya Kalau tidak, aku pasti mencari jalan membebaskan mereka Dengan demikian kita bisa menukar satu jiwa dengan satu jiwa pula Dan urusan Cisamko pun bisa diselesaikan Liu Tai Hang menoleh kepada Bok Yam Seng Sembari menatap, dia menganggukan kepalanya sedikit LIA, kami tidak tahu siapa para penyerbu itu Kata si Pangeran Muda Tetapi karena mereka berusaha membunuh Raja Bangsa Tacu Pasti mereka juga terdiri dari orang-orang gagah pecinta negara Mereka bisa dihitung sebagai rekan kami yang ingin menjatuhkan Kerajaan Ceng Dan membangun kembali Kerajaan Beng Karena itu, Wihio Chu Kalau bisa mencari jalan untuk membebaskan mereka Tidak peduli berhasil atau tidak Untuk selamanya Bok Yam Seng merasa bersyukur Dan urusan Cisam Ya tidak akan diperpanjang Yagi, Siau Po menoleh ke arah Pek Hon Hong Namun mulutnya menjawab ucapan Seng Pangeran Kalau tidak mendengar Siau Ong Ya mengatakannya sendiri Kemungkinan Pek Ji Hyap tidak mau mengerti Katanya, apabila lain kali Pek Ji Hyap mencekal tanganku kembali Dan meremasnya keras-keras Aku bisa menangis berkau-kauk saking sakitnya Hebat sekali penderitaan itu Mungkin aku tidak sanggup menahannya Mendengar ucapan tamunya Itiwi Pek Hon Hong berdiri dari tempat duduknya Dan berkata dengan nada serius Andai kata Wihio Chu dapat menolong orang kami Eh, menolong orang-orang gagah yang tertawan bangsa Tatsu itu Aku si orang sipek tanganku yang telah bersalah ini Bersedia dikutungkan sebagai pernyataan maafku tidak perlu Tidak perlu rekata Siau Po Meskipun kau mengutungkan sebelah tanganmu untukku Tapi apa gunanya bagiku? Lagipula, apakah sahabatku itu bisa menolong mereka Atau tidak sekarang masih sulit dipastikan Kawanan penyerbu itu ingin membunuh raja Dosa mereka tidak palang tanggung beratnya Sedangkan mereka kemungkinan dibelenggu dengan beberapa rantai yang tebal Dan dijaga ketat oleh banyak pengawal Kalau aku tadi bicara soal menolong orang Sebetulnya aku hanya membuah saja untuk membanggak diriku sendiri Menolong orang yang tertawan di dalam istana memang merupakan hal yang sulit sekali Bok Yam Seng Kami juga tidak berani yakin akan hasilnya Meskipun dengan sungguh-sungguh Dengan kata lain, berhasil atau tidak Kami tetap berterima kasih kepadamu Dia menghentikan kata-katanya sejenak Seakan ada sesuatu yang dipertimbangkannya Kemudian baru dia melanjutkan kata-katanya kembali Ada satu persoalan lagi Aku mempunyai seorang adik perempuan yang ikut datang ke kota raja Tetapi beberapa hari yang lalu tiba-tiba saja dia menghilang Kami tahu pergaulan Li Hyo Chu dan anggota Tianti Hwe yang lainnya sangat luas di kota raja ini Kami harap saudara sekalian bersedia menolong kami mencari keterangan tentang adikku itu Oh, urusan itu mudah sekali Kami akan membantu sekuat tenaga Baiklah, sekarang kami sudah cukup makan dan minum Sekarang juga aku akan menemui sahabatku Siao Samcu untuk merundingkan hal ini Neneknya Paling tidak aku harus mengajaknya berjudi dan membuatnya kalah habis-habisan Selesai berkata, Siao Po segera bangkit untuk memohon diri Terima kasih sekali lagi atas perjamuan ini Sekarang aku ingin mengajak si Samco pulang bersama kami Bolehkah Bok Yam Seng tidak melarang Dia sendiri mengantarkan Siao Po dan rombongan anggota Tianti Hwe sampai depan pintu gerbang Wi Hyo Chu, jangan sungkan-sungkan Terima kasih atas kedatangan Wi Hyo Chu dan para saudara Tianti Hwe yang lainnya Katanya, mereka kembali ke tempat semula Ho An Kong yang tidak sabaran langsung bertanya Hyo Chu, apakah benar tadi malam Isana didatangi penyerbu? Kalau dilihat dari gerak-gerik Bok Siao Ong ya tadi Kemungkinan para penyerbu memang orang-orang mereka memang benar Ada kawanan pemberontak yang menyerbu istana tadi malam Tapi urusan dirahasiakan Tidak boleh ada yang menyiarkan Karena itu tidak ada orang yang tahu Kecuali orang yang bersangkutan dan petugas dalam istana Kalau menilik dari sikap mereka tadi Sudah terang kawanan penyerbu itu memang orang-orang Bok Ong Hu Mereka berani menyerbu istana untuk membunuh Raja Jali mereka memang besar sekali Kata Hian Cheng Tojin ikut memberikan pendapatnya Mereka harus dihormati dan dikagumi Hai apakah mereka bisa ditolong? Bukankah sebenarnya urusan ini sukar sekali dilaksanakan Sebenarnya ketika perjamuan sedang berlangsung di tempat Bok Kiam Seng Xiao Po Su menyadari bahwa tentunya sulit menolong penyerbu itu Akan tetapi dia ingat bahwa di dalam kamarnya tersembunyi dua orang nona keluarga Bok Nona Bok sebetulnya adalah tawanan orang Tianti Hwe yang diselundupkan ke dalam istana Mereka anggap sebagai tempat penyekapan yang aman Tidak demikian halnya dengan Pui Iei Dia termasuk salah seorang penyerbu dan tidak begitu sulit meloloskannya dari istana Itulah sebabnya dia tertawa mendengar pertanyaan Hian Cheng Tojin Menolong orang banyak tentu saja sulit Tapi kalau seorang saja bisa lolos Itu kan sudah cukup? Bukankah Chi Sam Ko hanya membunuh seorang Bok Han Siong? Tidak ada salahnya kalau kita juga cuma membebaskan satu orang saja Bukankah satu jiwa ditukar dengan satu jiwa? Dengan demikian, kita sama-sama tidak rugi Sebaliknya, modal kita beranak Bahkan kita juga bisa mengembalikan si nona yang dibawa Cian Lao Pan sekalian Apa yang akan mereka katakan setelah mendapatkan si Yau Kuncu kembali? Nah, Cian Lao Pan, besok pagi kau boleh mengantar seekor babi, tidak dua ekor babi ke dalam kamarku, didapur nanti aku akan marah-marah padamu dengan mengatakan babi yang kau bawa itu jelek sekali dan kau terpaksa membawanya pulang lagi Cian Lao Pan tertawa sambil tertepuk tangan Bagus! Akalungi Hiocu memang selalu jitu Babi mati untuk memasukkan si nona cilik sudah ada Tinggal cari lagi seekor babi yang ukurannya super Wisi Yau Po menghibur Cian Coan beberapa patah kata Chi Sam Ko, jangan banyak pikiran semuanya pasti beres Mengenai Yuhit Hang yang telah menyusahkan Chi Sam Ko, aku akan meminta Go Enghem mematahkan kakinya biar Chi Sam Ko senang L-yea, ya Terima kasih atas perhatian Wihyo Chu Sahut Cian Coan, tapi dalam hatinya dia berkat bocah ini pembuar juga Go Enghem adalah putra peng si ong, mana mungkin dia mendengarkan kata-kata Muisi Yau Po berjanji akan menyelesaikan masalah terbunuhnya Pek Han Suong tanpa sengaja tangannya, meskipun hatinya merasa berterima kasih, tapi Chi Tian Goan tidak percaya sepenuhnya bahwa bocah cilik tersebut mempunyai kepandai demikian lihai Baru saja Si Yau Po sampai di dalam istana, dua orang taikam segera menyambutnya Kui Kong Kong, cepat! Seri Baginda mencarimu, kata mereka Apakah ada urusan yang penting tanya si Po? Entahlah Tapi Seri Baginda telah memanggilmu beberapa kali, kemungkinan memang ada urusan yang penting sekarang Seri Baginda ada di kamar tulisnya, sahut salah seorang taikam itu Si Yau Po mengiakan Dia langsung pergi ke Pong, di dalam kamar tulisnya, tampak Seri Baginda sedang berjalan mondar-mandir dengan kepala tundukannya Begitu melihat Si Yau Po, dia sangat senang, dia langsung menegur dengan cepat Air, celaka! Kau pergi kemana saja Si Yau Po merasa Kaisar Kong Hai berbicara dengan gayanya sendiri seperti biasa bila berduaan dengannya, hatinya menjadi lega Seri Baginda, hamba baru saja kembali dari luar Hamba memikirkan urusan penyerbuan tadi malam Kawanan penyerbu itu benar-benar bernyali besar Kalau tidak ditumpas, mereka bisa menjadi ancaman bahaya Terutama kita harus mencari biang keladinya Karena itulah hamba mengganti pakaian seperti orang biasa Lalu keluar mengadakan penyelidikan hamba putar-putar dalam kota Setiap gang dan jalan besar hamba masuki Hamba ingin tahu siapa pemimpin para pemberontak itu dan apakah mereka masih ada di kota raja Bagus puji Kaisar Kong Hai Dia merasa puas sekali Lalu, bagaimana hasilnya Si Yau Po berpikir dengan cepat? Kalau aku bilang berhasil, rasanya terlalu cepat Karena itu udah menjawab Hamba belum berhasil, Seri Baginda Karena itu besok pagi hamba akan melakukan penyelidikan kembali Kalau kau menyelidiki dengan caramu itu Belum tentu akan ada hasilnya Kata Kaisar Kong Hai Kau seperti mengukur jalanan saja Nah, aku mempunyai sebuah akal Si Yau Po menunjukkan mimik kegirangan Apa itu, Seri Baginda tanyanya Tentunya sebuah akal yang bagus Bukan Kaisar Kong Hai tertawa Baru Santu Long datang memberikan laporan Katanya, menurutnya Para tawanan itu menutup mulutnya rapat-rapat Mereka tidak mempan bujukan maupun siksaan Satu-satunya keterangan yang mereka berikan Hanya menyatakan bahwa mereka adalah orang-orangnya Gosen Kui Karena itu, aku rasa Percuma saja mereka dijatuhi hukuman mati Sekarang aku justru menganggap ada baiknya Mereka dibebaskan saja Dibebaskan saja Tanya Si Yau Po seakan tidak percaya dengan pendengarannya sendiri Bukankah terlalu enak bagi mereka Kaisar Kong Hai tersenyum Kita melepaskan anak Serigala Katanya, dan anak Serigala pasti pulang mencari induknya Mereka mendengar keterangan itu Si Yau Po senang sekali Dia bersorak sambil bertepuk tangan Bagus Bagus sekali serunya Itu artinya lepas para penyerbu itu secara diam-diam kita mengikuti mereka Bukankah dengan demikian kau akan bertemu dengan pemimpinnya? Seri Baginda akal Seri Baginda ini bagus sekali Tapi, kecerdasan Baginda masih memang tiga kali lipat daripada Cukatliang Raja tertawa Apanya yang menang tiga kali lipat daripada Cukatliang? Oh, kau sedang menepuk bunggungku Tapi sayangnya kelebihan Kau tahu, masih kesulitan lainnya Setelah kita membebaskan para penyerbu itu Kita masih harus berusaha mengikuti mereka tanpa disadari orang-orang itu Si Yau Kui Chu, aku ingin memberikan sebuah tugas kepadamu Pergilah kau ke penjara dan pura-pura jadi orang baik yang berniat menolong mereka membebaskan diri Setelah itu, kau pasti dianggap sebagai dewa penolong dan kemungkinan kau akan diajak ke sarang mereka Si Yau Po pura-pura bimbang Ini, ini, katanya Gugu Memang siasat ini berbahaya sekali dijalankan, kata Seri Baginda Dia mengira Si Yau Po mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri Asal mereka tahu siapa dirimu, pasti jiwamu akan melayang Sayang aku adalah seorang raja Kalau tidak, aku pasti akan melakukannya sendiri Aku yakin tugas seperti ini pasti menarik sekali Seri Baginda, kata Si Yau Po Kalau Seri Baginda menitahkan, hamba pasti menjalankannya Tugas yang jauh lebih berbahaya pun akan hamba laksanakan Senang sekali hati raja mendengar kata-kata Si Yau Po Dia menepuk-nepuk pundak bocah itu Memang aku tahu kau cerdas dan bernyali besar katanya Aku juga tahu kau akan melakukan apapun untukku Kau seorang bocah Para penyerbu itu pasti tidak mencurigamu Tadinya aku berpikir untuk mengirim dua orang pahlawan yang lihai Tapi aku khawatir rahasia mereka akan terbongkar Sebab para penyerbu itu pasti bukan orang-orang tolol yang bisa menaruh kepercayaan begitu saja Mereka pasti curiga Sekali gagal, si asat ini tidak terpakai lagi Si Yau Kui Chu, kau saja yang melakukan tugas ini Anggaplahkah sebagai pengganti diriku Semenjak belajar ilmu silat Kaisar Kong ingin sekali menjajal kepandainya sendiri Sayangnya kedudukannya terlalu tinggi Dia tidak bisa melakukan keinginan hatinya seenaknya Apalagi melakukan sesuatu yang bisa membahayakan dirinya Karena itu pula, sekarang terpaksa dia menyerahkan tugas ini kepada Tai Kamcilik kepercayaan ini Kau harus pandai-pandai membawa diri Pesan raja itu kepada hambanya Sikapmu harus wajar mungkin Ada baiknya kalau di depan mereka kau membunuh satu dua orang siwi Dengan demikian mereka tidak akan sanksi kepadamu Akanku pesan tulang agar memperlunak penjaga Sehingga kau dapat mengajak mereka melolos diri Baiklah sahut siaupu Tapi para siwi jauh lebih gagah daripada hamba Hamba khawatir untuk melawan mereka saja Tidak ada kesanggupan Apalagi hendak membunuh satu dua orang Di antaranya tentang itu tidak perlu kau cemaskan Kata Kaisar Konghai Kau harus bekerja dengan melihat situasinya Terutama kau harus berhati-hati Jangan sampai kau yang terbunuh dulu di tangan para siwi itu Siaupo menjulurkan lidahnya Kalau hamba sampai terbunuh lebih dulu Sungguh hamba akan mati kecewa katanya Pasti hamba akan dituduh sebagai antek-anteknya Para penyerbu itu Kaisar Konghai Mengibaskan tangannya dengan maksud Mencegah siaupo berkata lebih jauh Siaukui cu Seandainya kau bisa melakukan tugas itu dengan baik Hadiah apakah yang kau inginkan dari kunada suara raja Menunjukkan hatinya sedang gembira Kalau tugas itu dapat hamba selesaikan dengan baik Pastilah Sri Baginda akan senang Sahutnya, asal Sri Baginda senang Hal itu jauh lebih besar Artinya dari apapun di dunia ini Kegembiraan Sri Baginda tidak dapat dibandingkan dengan hadiah apapun Sri Baginda, kalau nanti ada tugas lain yang lebih menarik dan penuh bahaya Harap Sri Baginda menugaskan hamba yang menyelesaikannya Itulah hadiah yang hamba minta pada Sri Baginda Hati Kaisar Konghai semakin senang mendengar ucapan siaupo Pasti, pasti katanya berulang-ulang Siaukui cu, sayangkah seorang taikam Kalau tidak, aku akan memberi pangkat kepadamu Hati siaupo tercekat, ada sesuatu yang melintas dalam benaknya Banyak-banyak terima kasih, Sri Baginda Tapi dalam hatinya dia justru berpikir Suatu hari nanti kau pasti tahu aku seorang taikam gadungan Mungkin waktu itu kau akan marah sekali terhadapku Karena itu, dia menambahkan Sri Baginda, hamba ada sedikit permohonan raja tertawa Kau ingin mendapat pangkat tanyanya Bukan sahut siaupo Hamba sudah lama bekerja pada Sri Baginda Selama ini hamba setia dan bersedia melakukan tugas apa saja Karena itu hamba mohon Bila kelak hamba melakukan suatu yang menimbulkan bencana Hamba mohon Sudilah kiranya Sri Baginda mengampuni jiwa hamba Supaya hamba jangan sampai mendapat hukum penggal kepala Asal kau tetap setia padaku Asal kau bekerja dengan kesungguhan hati Maka kepalamu akan tetap kokoh di atas batang lehermu Kata Kaisar Konghai sambil tertawa terbahak-bahak Terima kasih, Sri Baginda Kata siaupo kembali Setelah itu dia memberi hormat dan memohon diri dari hadapan raja Sekeluarnya dari Gisipong Dia melangkah dengan perlahan Otaknya bekerja Aku bermaksud menolong Pui Ie dan siaupo kuncu keluar dari istana ini Siapa sangka sekarang aku justru mendapat perintah untuk membebaskan para penyerbu itu Kalau demikian, aku tidak perlu terburu-buru melepaskan kedua nona itu Lebih baik aku menunaikan dulu tugasku ini, aneh bukan? Barusan aku berkumpul dan berpesta dengan pemimpin para penyerbu itu, hektometer Apakah aku harus melaporkan pada Sri Baginda Perihal Sikura Kura Cilik Mok Kian Seng dan Sikura Kura Tua Elie Tai Hong? Tapi, kalau aku melakukan hal itu Pasti kesudahannya suhu tidak akan mengampuni aku Sebetulnya aku masih ingin menjadi Hiocu Tianti Hwe atau tidak? Siaupo sadar kedudukannya dalam istana Semua orang sangat menghormatinya Bahkan Sri Baginda pun sangat menyayanginya Malah pernah dia berpikir untuk menjadi Taikam saja untuk selamanya Alangkah senangnya hidup seperti ini Tapi sekarang, ada satu hal yang merisaukannya Mengenai masalah Tai Hong Setiap kali dia ingat si nenek sihir itu Hatinya langsung terguncang Perempuan tua jalan itu sangat membenciku Setiap saat ada kemungkinan dia ingin merenggut nyawaku Pikirnya kemudian karena itulah Aku tidak bisa berdiam lama-lama dalam istana Demikianlah sambil berjalan Otak Siaupo terus berputar Ketika dia tiba di depan siwi pong Yaitu kamar para siwi yang letaknya Di sebelah barat keraton Kian Ceng Kiong Seorang siwi langsung menghambur ke depannya Untuk menyambut Orang itu memamerkan tertawa yang ramah Oh, kuih kongkong Angin apa yang membawa kongkong berkunjung kemari Siaupo segera mengenali siwi itu sebagai pemimpin di tempat itu Dia tidak lain dan tidak bukan dari Tio Cihian Yang mendapat uang dari Siaupo dan mendapat persenan dari Chulhang Dia tahu semua ini karena kuih kongkong sudah mengatakan Hal yang baik-baik tentang mereka di depan baginda Setelah berhadapan dengan siwi itu Siaupo segera tertawa lebar Aku datang untuk melihat beberapa penyerbu yang tertawan itu Sahutnya Mereka adalah para pemberontak yang bernyali besar Setelah berkata demikian dia segera berbisik kepada orang itu Baginda menitahkan aku untuk memeriksa mereka Aku harus mendapatkan pengakuan mereka Tentang orang yang mendalangi perbuatan mereka itu Cihian menganggukan kepalanya Baiklah sahutnya sebagai tanda mengerti Dia menjawab dengan nada berbisik juga Mulut ketiga pemberontak itu benar-benar tertutup rapat Mereka telah dihajar dengan empat batang rotan yang menjadi patah Tapi mereka tetap tidak bersedia memberikan keterangan apa-apa Mereka hanya mengaku sebagai orang-orang yang dikirim oleh Gosempui Siaupo mengangguk Biarlah aku coba menanyakan lagi para tawanan itu Katanya Tio Cihian mengantarkan Siaupo ke tempat para tahanan Letak ruangannya di sebelah barat Di dalamnya ada tiga orang yang terpancang pada tiang kayu Tubuh bagian atas mereka telanjang dan penuh dengan bekas pecutan rotan Sehingga menimbulkan noda yang mengerikan Kulit dan daging mereka terkelupas dan darah pun memenuhi seluruh tubuh Yang seorang bertubuh besar serta berwokan Dua orang lainnya adalah pemuda-pemuda berusia kurang lebih 20-an tahun Pemuda yang satu berkulit putih bersih Wajahnya juga tampan sedangkan seorang lainnya lagi lebih angker tampangnya Dadanya ditato dengan gambar seekor harimau yang tampak ganas Di antara kedua pemuda ini Entah mana yang namanya lo R.C.O.U Tanya Siaupo dalam hati Dia memperhatikan mereka lekat-lekat Dia tidak langsung menanyakan apa-apa kepada para tawanan itu Tapi malah menoleh kepada Tio Cihian sambil berkata Tio To'ako, mungkin kau keliru menawan orang Coba To'ako mundur sebentar Tio Cihian segera mengiakan dia Segera mengundurkan diri dan menutup pintu tempat tahanan ini rapat-rapat Siaupo langsung menghampiri ketiga tawan itu Cuan Cuan sekalian Siapakah nama dan si Cuan bertiga yang mulia tanyanya dengan nada ramah Orang yang bertubuh besar dan berwok langsung mendelikan matanya lebar-lebar Taikam Anjeng dan peratnya Kau kira dengan derajatmu ini Kau pantas menanyakan nama dari Siku yang mulia Kata-katanya itu merupakan penghinaan Dan hal ini membuat Siaupo menjadi kurang senang Tapi dia mengerti bahwa hal ini terjadi Karena orang gagah itu telah disiksa sedemikian rupa Dan merasakan penderitaan sehingga menjadi gusar Kedatanganku ini atas permintaan seseorang Katanya, aku datang untuk menolong seorang sahabat yang bernama Lo It Cheol Begitu kata-katanya diucapkan Ketiga orang itu langsung tampak terkejut saking herannya Untuk sesaat mereka saling mengawasi Lalu ketiga menoleh kepada si Taikam Cilik Kau menerima permintaan dari siapa Tani Begok? Apakah di antara kalian ada yang bernama Lo It Cheol Siaupo malah menanya lagi tanpa menghiraukan si Begok Kalau ada, aku ingin bicara dengannya Kalau tidak ada, ya sudah Kembali ketiga orang itu saling melirik sekilas Terbukti mereka ragu-ragu karena curiga Tampaknya mereka tidak ingin tertipu oleh siasat lawan Siapa kau kembali si Begok yang bertanya? Siaupo tidak menjawab pertanyaan itu Dia hanya berkata Orang-orang yang meminta pertolonganku itu Satu si Begok, sedangkan yang satunya lagi si Liu Kenalkah kalian pada orang yang berjuluk Tiat Pwe Cong Leong si Begok menjawab dengan suara lantang Tiat Pwe Cong Leong Liu Taihang terkenal di tiga provinsi Inlam Kui Cui dan Su Choan Siapa yang tidak tahu atau mendengar namanya? Dan orang si Begok itu pasti Begok Yam Seng Putra Beg Tian Po yang namanya sudah tersohor Namun saat ini Begok Yam Seng sedang merantau di dunia Kang Ou Entah sudah mati atau masih hidup Kembali Siaupo mengangguk Kalau Cuan-Cuan bertiga tidak kenal Siau Ongnya dari keluarga Bok Serta Liu Loya Cuma katerbukti kalian bukan sahabat-sahabatnya Dengan demikian kalian juga tidak mengenal dua jurus ilmu ini Tanpa menunggu sahutan dari ketiga orang itu Siaupo langsung menjalankan kedua jurus Heng Sao Chiang Kun dan Kao San Liu Sui Kedua jurus itu adalah ilmu keluarga Bok Di saat dia masih mempertunjukkan kedua jurus tersebut Si pemuda dengan tato harimau di dadanya mengeluarkan seruan tertahan Ayah mendengar suara itu, Siaupo menghentikan gerakannya Eh, kenapa tanyanya? Ah, tidak apa-apa, sahut orang itu jengah Siapa yang mengajarkan kedua jurus itu Tani Sibuok? Siaupo tertawa Istriku sahut Siaupo C. Sibuok meludah Bagaimana mungkin seorang Taikam bisa punya istri? Hampir dia mengejek Siaupo dengan kata-kata Taikam Anjing lagi sedangkan Siaupo Hani tersenyum Memangnya kenapa Taikam tidak boleh punya istri? Tanyanya, kalau orang suka menikah denganku, kenapa kau yang usil istriku itu Sibui dengan nama tunggal Ia belum berhenti gemas suara si Taikam cilik Pemuda yang berkulit putih langsung membentak Ngacokah Siaupo menatap pemuda itu, urat-urat didahinya menonjol sehingga tampak berwarna biru kehijauan dan matanya mendelik dengan cahaya merah membara Hal ini membuktikan bahwa dia agusar sekali mendengar ucapan Siaupo Dengan demikian Siaupo segera bisa menduga bahwa dialah yang bernama Loit C. O. W. Dia melihat pemuda tampan dan gagah Di saat marah, tampangnya berwibawa dan garang Ngacokah apanya dia balik bertanya Dia tidak merasa takut sama sekali meskipun orang itu tampak angker Kau tahu, istriku itu adalah keturunan dari salah satu keci yang keluarga Bok yang tersohor Yakni salah satu dari keluarga Pek, Pui, Esou dan Lo Ketika kami menikah, salah satu saksinya ialah seseorang yang bernama Esou Kong Dia berjuluk Shinji Yukisu Ada seorang lagi yang bernama Pek Hon Hong Yakni saudara Pek Hon Sung yang belum lama ini mati dihajar orang Kalian tahu, Pek Hon Hong ini meskin sekali Sehingga untuk memakamkan saudaranya dia terpaksa menjadi comblang Demi mendapatkan sedikit uang Si anak muda itu semakin gusar Kau, kau saking kesalnya dia tidak sanggup mengatakan apa-apa Saudara, bersabarlah, kata si Bok menenangkan rekannya Kemudian dia menoleh kepada si Yopo Sahabat, tampaknya kau banyak tahu tentang keluarga Bok Aku toh termasuk menantu dari keluarga Bok, sahut si Yopo Sebagai seorang menantu, mana mungkin aku tidak tahu segala sesuatu yang menyangkut keluarga mertuaku Nona Pui Ie itu tadinya tidak sudi menikah denganku Katanya dia sudah berjanji akan menikah dengan kakak seperguruannya Loit C.O.U sekarang pikirannya berubah Karena dia mendengar kekasihnya itu manusia yang tidak berguna Sebab dia datang ke Gosenkui si pengkhianat bangsa itu dan sudi menjadi bawahannya Bahkan mau saja disuruh menyerbu istana untuk membunuh Kaisar Konghai Nah, coba kau pikir Setiap bangsa hantoh benci sekali kepada Gosenkui yang telah menjual negaranya sendiri Bicara sampai di situ Si Yopo merendahkan suaranya Kemudian dia melanjutkan kembali Gosenkui sudah berpihak pada orang Takju Bangsa yang menjadi musuh negara kita Dia takluk dan bersedia bekerja bagi musuh kita itu Gosenkui berpihak pada Takju dengan mempersembahkan negara kita yang indah dan permai Siapa saja Orang Han membenci Gosenkui sehingga ingin sekali membesat kulitnya dan makan dagingnya Sedangkan Itchou, si bocah busuk itu Dia boleh menghamba pada siapa saja Tapi mengapa dia justru memilih Gosenkui sebagai tuannya? Tentu saja karena hal ini nona Pui marah sekali Di mana dia harus menaruh mukanya bila bertemu dengan orang-orang gagah setanah air Itulah sebabnya dia mengambil keputusan untuk tidak menikah dengan kakak Seperguruannya itu mendengar sampai di sini Tiba-tiba anak muda itu berteriak Aku, aku, aku Tapi lagi-lagi dia tidak sanggup melanjutkan kata-katanya Karena emosinya yang berlebihan sabar Seru si bewok Dia menatap Siopo lekat-lekat lalu berkata Cuan, setiap orang mempunyai cita-cita tersendiri Kau telah menjadi taikam dalam istana Ceng Bukankah itu suatu pekerjaan yang merendahkan dirimu sendiri tepat? Tetap sahut Siopo tanpa merasa malu sedikitpun Memang pekerjaan ini membuat pamorku jatuh Tapi sekarang, mari kita bicarakan saja urusan ini Ini istriku teringat akan bekas kekasihnya Dia meminta aku mencari tahu tentangnya Dia ingin mendapat kepastian apakah kekasihnya itu sudah mati atau belum Dia berkata begini Kalau benar Loit C.O. itu sudah mati Maka dia dapat menikah denganku tanpa merasakan susah Nah, sahabat bertiga Benarkah di antara kalian tidak ada yang bernama Loit C.O? Kalau benar, aku akan pergi sekarang Nanti malam kami akan mengadakan upacara pernikahan dengan bersembah yang pada langit Dan bumi begitu selesai berkata Siopo segera membalikan tubuhnya untuk meninggalkan tempat itu Aku, lah kata si anak muda berkulit bersih dengan penuh semangat Sabar lagi-lagi si bawok mencegah rekannya berbicara lebih jauh Jangan sampai kena terpedanya si anak muda itu meronta-ronta Dia, dia serunya tersendat-sendat Kemudian dia meludahi si Yopo Si bocah cilik sempat melihat hal itu Dia segemengelakan diri Dia juga melihat para tawanannya itu diikat dengan tali yang terbuat dari urat kebau Meskipun meronta dengan sekuat tenaga Tidak mungkin mereka sanggup meloloskan diri Diam-diam dia berpikir dalam hati Sudah pasti dialah Loit C.O. Dia sudah mau mengaku, tapi sayangnya selalu dicegah oleh temannya Si buwok, bagaimana baiknya sekarang setelah berpikir sejenak Bocah yang cerdik ini segera menemukan akal yang bagus Kalian di sini dulu untuk sementara Aku akan pulang dan meminta keterangan dari istriku Memang luar biasa watak berbocah yang satu ini Dia menyebut pui ia sebagai istri Dia juga mengatakan akan mengadakan upacara pernikahan dengan bersembah yang pada langit dan bumi Kali ini dia benar-benar meninggalkan tempat para tahanan itu Sesampainya di pelataran depan, dia berbisik kepada C.Hian yang sedang menunggunya Aku telah mendapat suatu keterangan Mulai sekarang, jangan kasih ksa lagi mereka Sebentar aku akan kembali lagi Tio C.Hian mengangguk dan Siopo pun segera melangkah pergi Ketika Siopo kembali ke kamarnya Hari sudah gelap, dia ingat kedua nona yang terseka dalam kamarnya Pasti mereka sudah lapar Karena itu dia tidak langsung masuk ke dalam kamarnya Tapi berjalan menuju Siang Siantong untuk memesan barang hidangan Dia mengatakan ingin menjamu para siwi yang malam sebelumnya telah berjasa meringkus para penyerbu Dia juga berpesan bahwa perjamuannya nanti tidak perlu dilayani para taikam Karena sembari bersantap, dia ingin membicarakan urusan rahasia Ketika kembali ke kamarnya, Siopo disambut oleh Kiampeng Kenapa kau baru pulang? Kau tentunya kebingungan setengah mati menantikan aku Bukan sahut Siopo sambil tertawa Kau tahu, aku telah menyelidiki dan aku memperoleh kabar gembira Pui Ie yang berbaring di atas tempat tidur segera mengangkat kepalanya Kabar apa? Tanyanya cepat Siopo menyalakan lilin agar kamar menjadi terang Dan dia dapat melihat wajah si nona yang bersemu dadu Matanya membengkak sebagai tanda bahwa dia baru saja menangis Pasti hatinya sedih sekali memikirkan kekasihnya Lo It Che O U Siopo menarik nafas panjang Kabar yang aku bawa itu pasti membuat hatimu gembira Namun sayangnya merupakan malapetaka untuk ku sahutnya Karena istri yang baru aku dapatkan akan melayang lagi Benar, budak lo It Che O U itu memang belum mati Ah Pui Ie mengeluarkan seruan tertahan Untuk sesaat dia tidak dapat menahan keguncang hatinya yang gembira sekali mendengar berita di Siopo Kiam Peng juga senang sekali Oh serunya, jadi Lo suko selamat dia tidak kurang apapun mati si belum Sahut Siopo Tapi untuk hidup terus Sukarnya bukan main Dia sudah tertawan oleh para siwi dan sekarang sedang diperiksa Dia kukuh mengaku sebagai orangnya Goseng Kui Dan mengatakan bahwa ia mendapat perintah untuk membunuh Kaisar Kong Hai Begitulah, dia masih hidup sekarang, tapi sedang menantikan hukum kematiannya Kalau perbuatannya ini tersiar di luaran Pasti namanya akan busuk dan dicela oleh para orang gagah karena dikenal sebagai anjing pengkhianat Goseng Kui Apalagi setelah dia menjalankan hukuman mati Namanya akan semakin bau Kui Ie berusaha bergerak bangun saat ini Dia sudah dapat mengendalikan perasaannya Sebelum datang menyerbu ke istana ini Kami sudah mempertimbangkan bahwa kami bisa ditahan dan dihukum mati Kami tidak memperdulikan hal itu Asal dapat merobohkan Goseng Kui, pengkhianat bangsa Cita-cita kami hanya membalaskan sakit hati raja kami Siopo mengacungkan jempolnya Bagus! Penuh semangat katanya memuji Aku si Kui Kong Kong merasa kagum sekali Sekarang, nona Pui, ada satu urusan penting yang harus kita rundingkan Mari aku tanya dulu Seandainya aku bisa membebaskan kakak seperguruanku itu Apa yang akan kau lakukan? Bagaimana dengan engka sendiri? Meta Pui Ie menyorotkan sinar berkilauan wajahnya merah padam Apakah kau benar-benar sanggup menolong kakak seperguruanku itu Tanyanya menegaskan kalau benar Di titik arlah atitiku menjadi budakmu seumur hidup Dengan kata lain, pekerjaan apapun dan sesulit apapun Asal kau perintahkan aku Pui Ie Akan melakukannya tanpa mengerutkan sepasang alisku Bagaimana kalau kita membuat perjanjian tanya Siopo? Bisa? Dalam hal ini, biar Siopo kuncu menjadi saksinya Kalau aku berhasil menolong losu komu itu Akanku serahkan dia kepada Siopo ong ya bok kiam seng Dan tiat pwee cong liong liu lo ya cu Eh, kau tahu tentang kokoku dan liu suhu tukas kiam pengkeheranan Siopo ong ya dari bok ong hu serta tiat pwee cong liong liu tai hang Merupakan orang-orang yang sudah terkenal sekali Siapa yang tidak pernah mendengar nama mereka kau Aku memang orang baik Setelah kau berhasil mebebaskan losu komu Kami semua pasti berterima kasih dan bersyukur atas jasa-jasamu itu Kata Kiampeng Siopo menggelengkan kepalanya Aku bukan orang baik, sahut ya Sekarang aku sedang mengadakan transaksi jual beli dengan kalian Lo itchow merupakan orang yang luar biasa Dia telah melanggar undang-undang negara sehingga dosanya berat sekali Kalau aku hendak menolongnya, aku juga harus berani mengorbankan diri Aku bisa menghadapi bencana besar Kalau perbuatanku itu sampai ketahuan Seluruh keluarga ku, termasuk nenek, kakek, paman tua, pemuda, bibi tua, bibi muda, kakak adikku yang jumlahnya 10 orang bisa terancam hukuman penggal kepala Setelah itu, rumahku, harta benda berupa emas, perak, tembaga, uang, barang-bara antik semuanya akan disita oleh negara Nah, coba kau bayangkan beratnya tanggung jawab yang harus kupikul setiap kali Siopo berkata sampai pada bagi tertentu Kiampeng selalu menganggukan kepalanya Ucapan Siopo memang berlebihan, tapi bukan berarti tidak mengandung kebenaran perbuatannya Mengandung resiko yang besar kata-katanya memang harus dibenarkan Meskipun Siopo sampai membawa nama kakek dan neneknya Pui Ie juga membenarkan kata-kata Siopo Memang benar perbuatan ini memerlukan tanggung jawab yang tidak kepalang besarnya Baiklah, aku tidak jadi meminta bantuanmu Bagiku, kalau lo suka diancam hukuman mati, aku juga tidak sedih hidup lebih lama lagi Terpaksa kita menyerah pada suratan nasib saja Selesai berkata, Pui Ie langsung menangis Air matanya mengucur deras Jangan mudah bersedih, jangan asal mengalirkan air mati saja kata Siopo Kau begitu cantik dan manis, begitu idahnya sehingga mirip batu kemala dan bunga bermekaran Melihat air matamu mengalir, hatiku pun ikut hancur luluh Nona Pui, demi engkau, aku akan melakukan apa saja Aku akan menolong kakak seperguruannya dan aku pasti akan berhasil Nona Pui, mari kita mengadakan perjanjian Dan kalau aku gagal menolong lo sukumu itu, biarlah seumur hidupku aku menjadi budakmu Sebaliknya, andai kata aku berhasil menolong lo sukumu keluar dengan selamat dari istana ini Maka untuk seumur hidup, kau harus menjadi istriku Seorang laki-laki sejati, asal kata-katanya sudah tercetus keluar Entah empat kuda apapun sukar mengejarnya Nah, demikianlah janji kita Pui yang memandangi Siopo dengan pandangan tertegun wajahnya sebentar merah sebentar pucat Kemudian dengan perlahan dia berkata Kui itu aku, demi keselamatan lo sukumu Aku akan melakukan apa saja Seandainya kau berhasil membebas titikannya Apabila kau ingin aku melayanimu Seumur hidup, sebetul titiknya bukan tidak bisa Tapi, tiba-tiba Pui yang menghentikan kata Karena di saat itu juga terdengar suara dari luar kamar Kui Kong Kong, barang hidangan sudah siap Bagus sahut Siopo yang langsung membuka pintu kamarnya dan merapatkannya kembali Dia membiarkan empat orang taikam mengantarkan barang hidangan ke dalam ruang tamu Semuanya diatur dengan rapi di atas meja Sekarang pergilah kalian Kalian tidak perlu melayani aku Kata Siopo kemudian Baiklah, Kong Kong sahut salah satu taikam Apakah masih ada yang kurang sudah cukup Kata Siopo Dia melihat barang hidangan itu cukup untuk delapan orang lengat Kalau aku tidak panggil Jangan ada yang datang kemari Dia memberi persen kepada mereka itu Masing-masing lima tel erak Tentu saja para taikam itu kegirangan menerimanya Begitu para taikam itu berlalu Siopo mengunci pintu kembali Setelah itu dia menggeser meja yang penuh hidangan itu ke dalam kamar Dia mengisi tiga mangkok nasi dan juga menuangkan tiga cawan arak Nona Pui, panggilnya seraya tertawa Hidangan semua sudah tersedia dan tinggal menyantapnya saja Tadi Nona mengatakan Tapi, apa maksudnya? Saat itu Pui ia sedang dibantu bangun oleh Tiampeng Mendengar pertanyaan Siopo Wajahnya jadi merah jengah Sehingga cepat-cepat dia menundukkan kepalanya Untuk setian lama dia berdiam diri Sebetulnya, aku ingin mengatakan Akhirnya dia menyahut juga Kau bekerja sebagai taikam di istana Mana, mungkin kau dititiksa mempunyai istri Tapi, tak peduli bagaimana caranya Asal kau bisa menolong Losuko meloloskan diri dari tempat tahanan Untuk seumur hidup, aku akan melayanimu Sinar lilin menerangi wajah Si Nona Kecantikannya semakin kentara ketika tersipu-sipu Siopo masih anak bau kencur Tapi dia juga merasa tertarik dengan kecantikan gadis itu Oh, rupanya karena kau mengetahui aku seorang taikam Kata si bocah sebari tertawa Karena aku orang kebiri Jadi aku tidak bisa mempunyai istri Ah, itu urusanku sendiri Tidak perlu kau khawatirkan Sekarang aku tanya dulu Bersediakah kau menjadi istriku Sepasang alis Pui ia mengernyik Wajahnya merah kembali Namun sekarang emosinya meluap dia merasa gusar Tapi beberapa saat kemudian pikirannya jernih kembali Jangan kata hanya menjadi istrimu Meskipun kau jual aku ke rumah pelesiran Menjadi perempuan penghibur ataupun perempuan jalang Aku rela ucapan itu hebat sekali Apabila orang lain yang mendengarnya Pasti akan marah karena tersinggung Tidak demikian halnya dengan Siopo Sejak kecil dia dibesarkan dalam rumah pelesiran Baginya kata-kata itu biasa-biasa saja Baiklah sahutnya Dengan demikian kita sudah mengadakan perjanjian Nah, istri dan adikku yang manis Mari kita keringkan cawan kita Sejak melihat gerak-geriknya Siopo Dua hari ini, Pui Ie tidak menganggapnya sebagai taikam lagi Dalam pandangannya, Siopo sangat cekatan dan cerdik Dengan mudah dia berhasil membunuh sui tong Dan membuat tubuhnya lumer tinggal cairan Dia juga mendapat kenyataan bahwa Para taikam lainnya di istana ini sangat menghormati bocah Dia masih sangat muda Dan mulai timbul kesan baik dalam hatinya Diam-diam Pui Ie juga mengaguminya Di lain pihak, Pui Ie juga ingat akan Lo R.C.O. kakak seperguruan yang dikenalnya sejak kecil Mereka berlatih silat bersama-sama Hubungan mereka sudah erat sekali Meskipun keduanya tidak pernah mengatakan apa-apa Namun jauh di dasar lubuk hati Mereka telah sepakat untuk menikah kelak Malam itu mereka bekerja sama menyerbu istana kerajaan Cheng ini Bahkan dalam menyaksikan Lo R.C.O. utartawan Dia ingin memberikan bantuan Tetapi kondisinya tidak memungkinkan Sebab dia sendiri sudah terluka Dia menduga, karena tertawan oleh pihak musuh Nyawa Lo R.C.O.U tidak mungkin dipertahankan lagi Di luar dugaannya, si taikam cilik ini mengatakan kekasih hatinya belum mati Bahkan Siopo juga berjanji untuk menolongnya meloloskan diri Karena itu pula, benaknya segera berputar Biarlah Lo Suko bebas dan selamat Demikian pikirnya dalam hati Tidak apa-apa kalau hidupku selanjutnya akan menderita Malah aku bersyukur kepada Tian Yang Maha Kuasa Apakah taikam cilik ini mempunyai maksud tertentu? Ah, mungkin dia hanya mengoceh sembarangan mustahil seorang taikam bisa beristri Ya, dia tentu bicara seenaknya untuk mengoda aku Biarlah, aku menerima baik saja permintaannya Demikianlah dia mengambil keputusannya Karena itu dia langsung mengembangkan seulas senyuman Dia mengangkat cawan araknya dan dibawa ke bibirnya Sekarang aku minum arak bersamamu Tapi kau harus ingat baik-baik Kalau kau tidak mampu menolongi Lo Suko Maka kau tidak akan lolos dari Goui Okus Yaupo tersenyum Senang hatinya melihat wajah si Nona berseri-seri Wajahnya tampak semakin manis kalau tersenyum Dia mengangkat cawannya dan berkata Janji kita merupakan kepastian yang tidak dapat diingkari lagi Karena itu aku juga ingin bertanya Seandainya aku sudah berhasil menolong Lo Sukumu Lalu kau merasa menyesal, bagaimana? Mungkin saja kau mengingkari kata-katamu sendiri Dan tetap ingin menikah dengannya Kalau Kalia bekerja sama mengetung aku seorang diri Lalu dimenbacok aku satu kali dan kau pun menebas aku satu kali Bukankah tubuh aku, si Kui Kong Kong akan terbelah menjadi dua bagian? Nah, inilah yang harus aku jaga Pui Ie memperlihatkan tampang serius Raja Langit di atas, Ratu Bumi di bawah Seandainya Kui Kong Kong benar-benar berhasil menolong Lo Sukumu Meloloskan diri dengan selamat Maka Si Oli, sebutan untuk diri sendiri bagi anak perempuan Pui Ie bersedia menikah dengan Kui Kong Kong Dan menjadi istrinya serta melayaninya seumur hidup Si Oli akan setia dan tidak nanti berhati dua Apabila Si Oli mengingkarinya Biarlah Si Oli tersiksa di alam baka nanti Dan tidak akan menjelma lagi Untuk selama-lamanya selesai berkata Dia menunjuk kepada Si Oli Kuncu Nah, Si Oli Kuncu menjadi saksinya Bukan main senangnya hati Si Oli Mendengar nona itu bersumpah berat Dia segera menoleh kepada Kiam Peng dan bertanya Adikku yang baik Apakah kau mempunyai kekasih hati yang harus ku tolong Tidak sahut nona bo? Sayang Sayang kata Si Oli Kuncu Kalau kau juga mempunyai kekasih hati Aku akan menolongnya sekalian Dengan demikian Kau juga akan bersumpah menikah denganku Bukan Fui Kiam Pengpura-pura meludah Sudah mendapatkan seorang istri Masih belum merasa puas Rupanya dikasih hati Kau malah minta ampelah Si Oli Kuncu tertawa Jangan heran katanya Bukankah ada pepatah yang mengatakan Si kata buduk berhayal ingin makan daging Angsa khayangan Eh, iya, istriku Bersama-sama dengan losu komu itu Ada tertawan dua orang lainnya Yang satunya berewokan Siapakah dia itu Kau susok sahut Kiam Peng Susok artinya paman guru Siapakah yang lainnya Tanya si Opo kembali Di dadanya ada tato harimau yang buas Dia berjuluk Cimohou Si harimau hijau Gopiu Sahut Bukiam Peng Kembali di murid Gau susok Siapa nama lengkap Gau susok itu Tani Si Opo Nama lengkap Gau susok ialah Gau Lipsin Sahut Kiam Peng Julukannya Julukannya Ya Uto Se Singa menggoyangkan kepala Si Opo tertawa Julukannya bagus sekali Kata Si Opo Apapun yang dikatakan orang Dia pasti selalu menggelengkan kepalanya Kui To Ako Kata Bukiam Peng Sambil tersenyum Dia merasa Taikam Cilik ini jenaka sekali Kau toh ingin menolong losu ko Sekalian saja kau tolong Gau susok dan Gau Meloloskan diri dari tempat tahanan Gau susok dan Gau Tio itu Apakah mempunyai putri Atau kenalan gadis-gadis cantik Tanya Si Opo Aku tidak tahu Sahut Kiam Peng Untuk apa kau menanyakan hal itu?